Intro Hayo, siapa nih yang di prank sama episode kemarin Menduga-duga kalau semua orang akan tahu siapa rindu sesungguhnya Tapi ternyata justru rindu tidak bisa mengungkapkan jati dirinya Karena ia mendengar langsung dari bibirnya Errol Kalau Errol ini bilang sempat menaruh hati Dan juga menyandarkan semua harapan kepada suci yang ada di depannya ini Yang ternyata memang bukan istrinya Sontak rindu pun merasa sangat bersalah Hingga membuatnya tidak bisa untuk mengungkapkan siapa dirinya yang sesungguhnya Ditambah lagi ternyata Devan yang sudah mengetahui itu rindu Hanyalah sebuah hayalan dari kasih yang memiliki ketakutan Kalau ia akan kehilangan segalanya Bila pada akhirnya Devan mengetahui kalau suci itu rindu Mimin mulai mengerti nih Apa yang membuat sikap Errol begitu berubah pada suci Itu karena sebenarnya Errol ini sudah merasakan Perasaan yang begitu hangat dan nyaman Sayang sekali kenyataan membuatnya harus mengetahui Ternyata yang ada di depannya itu bukanlah istrinya Dan perasaan bersalahnya itulah yang membuat dirinya berusaha untuk membenci rindu Apalagi dengan jati dirinya rindu ini yang selalu ia tutupi Membuat Errol ini semakin merasa dipermainkan Ditambah lagi ketika ia mengetahui Ternyata suci yang ada di depannya ini menyukai adiknya sendiri Ia justru semakin merasa dipermainkan dan juga dirindahkan Dan kalau ada yang bilang kalau si rindu ini pelin-pelan Ia bilang masih suka sama Devan Terus merasakan perasaan nyaman sama Errol Sekarang balik lagi sama Devan Menurut Mimin ini hal yang masih wajar banget sih Walaupun rindu ini sangat mencintai Devan Tapi pada akhirnya keadaan mengubahnya untuk berusaha menjadi suci Ia mendapatkan begitu banyak perhatian dan kenyamanan dari seorang Errol Nah kehilangan perhatian dan kenyamanan inilah yang membuat pada akhirnya Dia rindu merindukan lagi hal-hal yang membuatnya merasa dihargai dan dicintai Dan itulah yang membuat dia kembali mengingat cintanya pada Devan Terus pasti banyak juga yang gergetan sama sikap Devan Masa iya sih dia gak ngerasain kalau dia tuh kayak gak punya chemistry sama rindu Yang sekarang ini lagi ada bersamanya yang tak lain adalah kasih Ya iyalah mana mungkin dia kepikiran kalau itu bukan rindu secara sosoknya aja udah rindu banget Terus mana mungkin juga dia kepikiran atau merasakan getaran-getaran ketika deket sama suci Sedangkan Devan itu tahu banget suci adalah perempuan yang sangat dikasihi oleh kakaknya Justru setelah mulai terungkap kalau ternyata rindu itu adalah kasih Hal inilah yang membuat Devan berusaha untuk menceritahu keberadaan rindu yang sesungguhnya Dan mulai bertanya-tanya akan keanehan-keanehan yang terjadi pada diri kakak ipannya tersebut Walaupun ia masih belum mengarah ke situ sih Karena pikirannya masih tetap kalau itu adalah suci dan ia tahu semua tentang keberadaan rindu saat ini So tentang jati diri kasih dan juga rindu masih diulur-ulur nih guys Mau sampai berapa episode pun harusnya dijabanin dong karena cerita kedepannya makin seru lagi Apalagi ditambah detik-detik keberadaan suci yang asli bakal segera terungkap Pastinya udah gak sabar banget kan Jangan sampai ketinggalan episode-nya dan kita bakal review lagi ya guys Sampai ketemu lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax